Sheikh Ihsan M. Dahlan, Campes, mencatat, Dialog Iblis dan Rasulullah SAW, perihal umatnya yang menjadi musuh Iblis. Pada dialog tersebut, Iblis menyebut 15 macam orang dari umat Muhammad SAW yang menjadi musuhnya. Untuk apa kau datang? Kata Nabi. Allah memerintahkanku untuk mendatangi dan menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan kepada aku. Jawab Iblis. Baiklah, wahai makhluk yang dikutuk oleh Allah, berapa musuhmu dari kalangan umatku? Tanya Nabi. 15. Kata Iblis. Pertama, kamu Nabi Muhammad, kemudian pemimpin yang adil, orang kaya yang rendah hati, pengusaha yang jujur, orang alim yang berusaha khusus, orang beriman yang ikhlas, orang beriman yang berhati penyayang, orang tobat yang istiqomah, orang yang berhati-hati dari barang haram, orang beriman yang menjaga wudhu, orang beriman yang banyak sedekah, orang beriman yang baik budi dalam menjaga hubungan dengan orang lain, orang beriman yang berguna bagi orang lain, penghafal Al-Quran yang selalu melafalkannya, dan yang terakhir, mereka yang tahajud di saat orang lain ternyinyat. Terima kasih.